Halo Halo sahabat Walleters selamat datang kembali di channel InfoWallet pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ampli tipe LAD ini tipe LAD LD 3131 TM seperti ini ini adalah ampli keluaran terbaru bukan terbaru tetapi ini adalah ampli modul terbaru dikeluarkan oleh LD 3131 TM nah yang jadi permasalahan dari ampli LD 3131 TM ini adalah dia tidak bisa membaca suara atau Wallet yang diprotek biasa dari penjual suara jadi ketika dicolok di flash di sini dia tidak bisa membaca nah disini saya sudah memasang apa namanya speaker di belakang ini dan ini tampilannya normal seperti biasa tapi pada saat kita colok ke apa namanya for USB nya ini menggunakan suara yang kita protek itu baik menggunakan aplikasi-aplikasi protek dia tidak bisa membaca teman-teman kecuali suara yang di dalam flash disknya kita open protek nanti baru dia bisa baca nah disini saya menggunakan dua suara dua flash disk yang berisi suara nah kalau anehnya di flash disk Piro ini walaupun dia terprotek dia masih bisa dia baca dia baca seperti ini ini suara dari piro sedangkan suara yang diprotek menggunakan aplikasi protek ketika kita colok seperti ini nah seperti ini dia tidak bisa membaca dia tidak bisa baca flash disk kita ini tidak ada kedipan eh lampu display lampu lednya disini kita pencet ini pun tidak ada pengaruh teman-teman tidak ada pengaruh kita pindahkan ke sini ini tidak dia baca juga ini tidak dia wajah ini tidak dia baca juga ini ini berlaku di ampli led tipe terbaru jadi saran kepada teman-teman ketika membeli ampli led 3131 tim ini harus kalau bisa membawa flash disk dari rumah yang telah diprotek jangan sampai teman-teman membeli suara yang lebih mahal dari ampli ini ampli ini harganya satu jutaan 1,6 juta misalnya teman-teman membeli suara 5 jutaan otomatis suaranya tidak bisa di play tapi nanti di akhir video ini saya akan memberikan tutorial tentang cara agar flash disk ini bisa eh maaf ampli ini bisa membaca flash disk teman yang telah diprotek jadi seperti yang kita lihat tadi itu eh dia bisa membaca eh flash disk Piro yang terprotek tetapi yang eh tidak di yang aplik eh flash disk yang satunya yang telah diprotek juga tidak bisa dia baca jadi eh ampli ini pilih-pilih aplikasi di protek teman-teman jadi saya sarankan bagi teman-teman yang ingin membeli ampli seperti ini harap membawa flash disknya dari rumah flash disk suaranya kemudian di tes pada saat mau membeli jangan sampai sampai di rumahnya dicolok suara yang bernilai mahal tapi tidak bisa di play nah disini saya ada solusi di dalam flash disini ada namanya program update program update teman-teman jadi biasanya teman-teman yang membeli ampli wallet disini khusus untuk ampli tipe juga LAD seperti ini LAD 3 player LAD 2 player dan LAD 4 player selalu saya eh update dia punya modul seperti ini sebelum saya serahkan agar suara yang di rumahnya itu yang terprotek bisa bunyi atau bisa di play di di apa namanya di di ampli yang dia beli di toko saya ini berlaku juga untuk ampli tipe betapo jadi eh kalau kami disini selalu update modul sebelum menyerahkan eh amplinya kepada pembeli cara update nya disini saya akan memberitahukan kepada teman-teman jadi di dalam flash disk ini sudah ada program update modul saya tinggal caranya tinggal colok ke sini ini lampunya nyala terus ya teman-teman seperti ini nah ini lampunya sudah mati tunggu sampai dia menyala kembali nah ini sudah menyala kembali kemudian kita cabut nah ini tadi suara yang terprotek dan tidak bisa di play atau tidak bisa dia baca suara saya yang sudah saya pasangkan aplikasi protek ini saya akan mencoba untuk mencolok flash disk saya apakah dia bisa berhasil membaca flash disk yang sudah saya protek nah disini berhasil dia baca flash disk saya yang terprotek gimana sebelumnya dia tidak bisa bisa membaca flash disk yang saya protek ini sudah bunyi teman-teman kemudian kita pindahkan ke player kedua nah di player kedua ini kan tidak berkedip saya akan mengupdate dia punya saya akan mengupdate dia punya modul caranya saya akan mencolok software update ini ke USB nya kita tunggu sampai dia menyala kembali nah ini sudah menyala berarti dia sudah bisa kita cabut kemudian kita tes suara yang di protect tadi nah ini sudah bisa kedip kemudian selanjutnya saya akan update juga player ketiga nah sini mati lampunya kita tunggu sampai dia nyala kemudian kita cabut kita tes lagi nah ini sudah dia bisa baca jadi ampli ini harus kita update dia punya player sebelum kita gunakan itu bagi teman-teman yang menggunakan suara yang dimana di dalam flash disk nya itu ada protek tapi kalau tidak ada protek atau biasa kita sebut dengan nama open protek itu tidak menjadi masalah karena ampli ini pada saat kita buka dos dia bisa baca flash disk yang open protek protek itu adalah dimana suaranya disembunyikan oleh pembuat suara jadi kita tidak bisa copy dan kalau kita colok di komputer katanya virusnya menyebar nah caranya kita harus update modul USB nya nah untuk cara update cara meng copy program update nya akan saya bagikan kepada teman-teman di video saya selanjutnya jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini saya sarankan kepada teman-teman untuk subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru jadi nanti kalau ada ilmu-ilmu baru yang bisa saya yang saya dapatkan saya bisa bagikan kepada teman-teman juga nah jadi ampli ini sudah siap untuk dijual karena dia sudah bisa membaca flash disk yang terprotek oke bagi teman-teman yang ingin membeli ampli seperti ini teman-teman bisa mengunjungi link deskripsi di video ini nanti saya kasih link untuk menuju ke shopee toko shopee saya dan teman-teman juga bisa membeli peralatan walet lainnya seperti ini oke cukup sekian edukasi hari ini semoga bermanfaat